Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 10 Multimedia 10 AKL dan 10 OTKP yang hari ini tetap melakukan pelajaran daring di rumah karena memang saat ini kita tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung di dalam kelas seperti tahun-tahun sebelumnya tapi ibu harap meskipun dalam keterbatasan, kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menarik cita-cita dan ikuti semua pembelajaran dengan baik agar kalian kelak menjadi generasi yang sukses generasi yang bermanfaat dan generasi yang sesuai dengan visi dan misi SMK yaitu generasi yang unggul cedas, mandiri dan berhaluan sebelum materi kita mulai halangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menyerap semua ilmu pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai berdoa selesai, baik anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi debat pada hari ini, kita akan menuruskan di materi yang ketiga, yaitu materi yang berkaitan dengan perjalanan hidup seorang tokoh pastinya kalian sudah pernah mendengarkan tentang istilah biografi yaitu sebuah teks yang memuat tentang perjalanan hidup seseorang atau riwayat hidup seseorang tapi, sebelum ibu mulai tolong kalian siapkan diri kalian sebaik mungkin siapkan alat tulis dan nyatetan kecil agar nanti jika ada pembahasan yang kurang dimengerti kalian bisa tanya pada ibu melalui WA atau telepon baik anak-anakku semuanya berikut adalah pemaparan materi pada pagi hari ini tolong simak dengan baik materi yang akan ibu sampaikan pada pertemuan hari ini baiklah anak-anak kita masuk ke materi pembahasan pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang biografi tapi sebelumnya ibu ingatkan tolong kalian isi absensi terlebih dahulu di link yang sudah tersedia di grup WA kalian masing-masing jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu sebagai kehadiran kalian dalam proses pembelajaran dari hari ini baik, kita akan belajar di materi yang ketiga materi tentang biografi yang berada pada kade pengetahuan 3.14 tentang menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kade keterampilan yang berada pada 4.14 tentang menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis jadi kita membahas tentang materi biografi tentunya kalian pernah mendengarkan istilah biografi sebelum ibu menjelaskan atau pernah membaca biografi seseorang tokoh jadi tolong kalian selain pembahasan pada pagi hari ini dari ibu kalian juga mendapatkan sumber referensi lain misalkan dari internet, dari koran, dari buku-buku biografi, dan lain sebagainya setelah pembelajaran pada pagi hari ini melalui kegiatan mengamati materi dari teks biografi pada media powerpoint atau dari sumber referensi lain misalkan dari internet, dari koran, dari sumber-sumber belajar yang lain misalkan buku-buku biografi diharapkan nantinya kalian bisa mampu yang pertama mengenali, yang kedua menggali, yang ketiga menentukan, dan keempat menelak butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kalian juga memiliki keterampilan menunjukkan dan mendemonstrasikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis sesuai dengan pertanyaan baik, anak-anakku semuanya kita masuk ke pembahasan tentang materi biografi biografi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari bios yang berarti hidup dan gerabai berarti tulis dari dua kata ini bisa disimpulkan bahwa biografi adalah tulisan tentang perjalanan hidup seseorang bisa berbentuk tulisan singkat dalam sebuah artikel atau berbentuk buku contohnya biografi tentang tokoh penting di Indonesia salah satunya salah satunya Bapak B.J. Habibie ciri biografi yang pertama isinya berupa fakta karena teks ini benar-benar terjadi pada tokoh tentang perjalanan hidup si tokoh yang kedua gaya penulisan berbentuk narasi atau cerita ketiga terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh jadi ada nilai-nilai keteladanan dari si tokoh keempat mengandung hal-hal yang dapat memotivasi sehingga pembaca mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut jenis biografi yang pertama biografi dibagi berdasarkan sisi penulisan ada bentuk autobiografi kisah kehidupan yang ditulis oleh dirinya sendiri atau yang bersangkutan jadi contohnya kalian menuliskan tentang kehidupan kalian mulai awal kalian lahir sampai kalian sukses masuk keburan tinggi misalkan seperti itu yang kedua biografi yaitu kisah kehidupan yang ditulis oleh orang lain contohnya biografinya tentang Khairul Tanjung ditulis oleh pengarang siapa yang kedua berdasarkan isi bisa bentuk biografi perjalanan hidup bisa biografi perjalanan karirnya yang ketiga berdasarkan persoalan yang dibaca bahas ada biografi politik jika yang biografi yang berisi tokoh tersebut berkecimpung dalam dunia politik contohnya Chris Dayanti sekarang kan anggota DPR dia tulis biografi tentang lahirnya dia terus kuliahnya dimana sampai dia akhirnya berhasil masuk ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kedua biografi jurnalistik sastra biografi yang ditulis oleh seseorang melalui tahap penawancara riset dan lainnya contoh biografi bentuk sastranya Meli Guslo seorang penyanyi pencipta laku yang terbaik misalkan di jabarkan mulai lahirnya dia kapan terus pendidikannya bagaimana dia berhasil jadi artis bagaimana prosesnya kemudian hasilkannya apa saja misalkan seperti itu yang keempat berdasarkan penerbitannya bisa bukunya sendiri jadi biografinya dalam penerbitannya seluruh biaya ditanggung pembuat biografi yang kedua buku subsidi jadi biografinya mulai awal pembuatannya dibiayai oleh sponsor baik biaya penulisan biaya percetakan maupun lainnya struktur biografi yang pertama ada struktur orientasi dimana struktur ini memuat tentang bagian awal cerita yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan misalkan aku lahir di Surabaya pada tanggal 29 Desember 1984 aku anak dari seorang pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang jahit misalkan seperti itu yang kedua peristiwa atau masalah bagian yang berisi kisah kejadian atau berbagai masalah yang dihadapi oleh tokoh hal-hal yang ditampilkan adalah hal yang menarik mengagumkan mengesankan dan mengharukan yang dialami tokoh misalkan dia menjabarkan dia bisa masuk ke sekolah negeri saat SD saat SMP saat SMA kemudian bisa masuk perguruan tinggi yang sangat bagus misalkan di perguruan tinggi Universitas Indonesia di jurusan kedokteran misalkan seperti itu sampai dia bisa membangun perusahaan jatuh bangunnya perusahaannya berarti dia menampilkan peristiwa atau masalah yang ketiga bentuk reorientasi bagian akhir dalam cerita atau penutup cerita ini berhubungan dengan penutupannya happy ending atau set ending biasanya bentuk biografi ini berakhir dengan happy ending karena banyak nilai-nilai ketelahiran yang ditampilkan kesuksesan kesuksesan tokoh yang ditampilkan di dalam biografi pastinya ada namanya nilai ketelahiran yang ditampilkan oleh tokoh apa ketelahiran yaitu sikap terpuji tokoh yang tergambarkan dalam biografi dan patut diteladani oleh pembacanya misalkan sikap disiplinnya sikap ketertipanya sikap jujurnya sikap kerja kerasnya kemudian sikap yang tidak mudah putus asa dan lain sebagainya pokoknya nilai-nilai yang terpuji nilai-nilai yang bisa dijadikan motivasi di dalam biografi terdapat nilai-nilai keteladanan yang patut untuk dijadikan keteladanan untuk diri kita sendiri tapi sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana langkah kita menuliskan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografinya yang pertama membaca buku biografi secara keseluruhan jadi tidak ada kata atau kalimat yang ditinggalkan mulai awal sampai akhir kita baca semuanya yang kedua menelak isi dan karakter para tokohnya yang ketiga mencatat nilai didik dari perjalanan tokoh misalkan saya ambil contoh biografinya Bapak Bija Bibi nilai didik apa yang bisa diteladani dari belinya nilai didiknya kalau menjadi seorang pelajar kita tidak mudah putus asa harus belajar dengan kiat agar semuanya bisa tercapai dengan baik yang keempat mencatat kelebihan atau keunikan karakter tokoh Bapak Bija Bibi digambarkan sebagai tokoh yang unik kelebihannya tidak banyak bicara dia pekerja keras kemudian kelima menghubungkan karakter tokoh dengan berlaku hidup di lingkungan sekitar jadi karakter tokoh atau watak tokohnya direfleksikan pada kehidupan kita sehari-hari Bapak Bija Habibie adalah tokoh yang menurut ibu adalah tokoh yang patut diteladani dari sisi agamanya beliau sangat rajin beribadah kemudian dari sisi sosial dia pandai bergaul meskipun tidak banyak bicara kemudian dia tokoh yang sangat-sangat rajin bekerja keras terus nasionalismenya sangat tinggi untuk Indonesia jadi banyak nilai-nilai keteradanan yang bisa diambil dari tokoh Bapak Bija Habibie baiklah anakku semuanya sebelum ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini ibu akan memberikan beberapa simpulan terkait tentang materi biografi diantaranya biografi diartikan sebagai tulisan tentang perjalanan hidup seseorang atau daftar riwayat hidup seseorang bisa ditulis secara biografi bisa ditulis secara autobiografi dikatakan biografi jika penulisannya dilakukan oleh orang lain jika dilakukan dirinya sendiri maka disebut dengan autobiografi di dalam biografi dilihat dari isinya bisa memuat tentang perjalanan hidup dan karir seseorang ada pun persoalan yang dibahas bisa persoalan politik jurnalistik atau sastra dan buku biografi pun bisa dicetak sendiri ataupun disubsidi oleh orang lain dalam biografi terdapat sebuah ciri-ciri diantaranya berbentuk fakta tulisannya berbentuk narasi kemudian ada hal-hal yang bisa jadikan motivasi dan keteladanan terdapat kisah-kisah yang menarik di dalamnya ada pun struktur dari biografi ada tiga yaitu bentuk orientasi atau pendahuluan yang kedua bentuk peristiwa atau masalah yang ditampilkan kemudian ada bentuk yang ketiga yaitu reorientasi atau penutupan ada pun nilai-nilai yang dalam biografi disebut sebagai nilai-nilai keteladanan nilai-nilai yang dianggap berpuji yang bisa dijadikan motivasi seseorang karena nilai-nilai ini pada hakikannya hakikatnya bisa diambil oleh pembacanya sebagai nilai-nilai yang baik atau terpuji baik anak-anakku semuanya ada tugas untuk kalian karena kalian tadi sudah menerima pembahasan dari ibu tolong buat rangkuman tentang materi pada pagi hari ini dan dikumpulkan pada Senin Minggu depan pada tanggal 22 Februari 2021 ibu harap kalian mengumpulkannya tepat waktu ibu akhiri berteman pada pagi hari ini jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa isi absensi kalian pastikan absensi kalian isi dengan baik untuk laporan kehadiran kalian di link yang sudah disediakan oleh grup BK kalian di grup BK masing-masing ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh